Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024. IHSG hari ini mengalami penurunan yang cukup dalam ya, 1,42% close di 7328. Nah, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham-saham bagus yang rutin bagi dividen. Meskipun hari ini ada koreksi, tapi ada kemungkinan saham-saham tersebut bisa lanjut diakumulasi guys ya. Nah, jadi kita akan analisa pada video kali ini. Oke guys, jadi disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Dan buat teman-teman yang lagi cari analisa fundamental ya, terkait saham-saham bagus yang rutin bagi dividen, boleh cek link video saham lainnya juga di kolom deskripsi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita akan lihat dulu untuk ya, saham-saham yang hari ini terkoreksi lumayan cukup dalam. Ada BBCA hari ini turun ya, 1,69%, padahal cum debt dividennya masih cukup lama guys. Baru pengumuman DPS-nya aja atau dividen per share-nya aja ya. Lalu ada BBRI hari ini turun 2,85% ya, BBRI kemarin sudah ex-debt. Sedangkan BBNI hari ini ex-debt dividen ya, turun 5,69%. Lalu kita lihat bank mandiri hari ini ternyata sideways ya, close di area yang sama di 7,400%. Lalu ada Cuan hari ini minus atau turun 15,32%. Dan ada Tepia, ya ini saya mau cari Tepia tadi ya. Tepia hari ini juga menjadi top losers guys ya, turun 7,21%. Nah jadi penurunan hari ini teman-teman sudah bisa lihat guys ya, itu diprakarsai oleh saham-saham BK Perbankan dan juga saham yang valuasinya sudah cukup mahal ya, yaitu Cuan, Tepia, Brand, dan lain-lain. Oke guys, jadi yang pertama yang akan kita analisa adalah saham Adro ya guys ya, bukan hanya saham Batubara, tapi saham-saham di sektor lain pun akan kita analisa. Jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir. Untuk Adro tadi ya, sempat turun guys ke level 2.610, tapi close di 2.660. Nah ternyata, ya meskipun hari ini candle-nya merah, volume transaksinya merah maksud saya, tapi ternyata ada normal akumulasi nih dari Rx, YUD, RGW, YP, CP. Nah jadi apakah ada pertanda ya, meskipun IHSG-nya turun, saham-saham di sektor komoditas Batubara, komoditas Oil & Gas atau MIGAS itu bisa naik ya guys ya. Nah kita akan coba lihat aja nanti apakah saham-saham Batubara ini bisa lanjut uptrend atau tidak guys. Karena untuk Adro ini kan sudah 2 kali open gap up ya, jadi sebenarnya ada potensi koreksi dan ada potensi untuk nutup gap dulu. Tapi kalau misalkan memang terus diakumulasi seperti ini, kemungkinan besar saham Adro pun sebenarnya bisa lanjut uptrend. Nah kita lihat hari ini akumulasi terbesarnya itu dari Rx ya, 870.000 lot, jadi lumayan cukup besar ya akumulasi dari Rx seperti itu. Oke guys kita lanjut ke saham United Tractors untuk UNTR ya, meskipun hari ini sempat naik ke area high 24.700an, tapi dia turun ya. Turun close di 24.175 ya, volume transaksi hari ini juga meningkat. Kita lihat stokastiknya juga masih turun ya, jadi ada potensi akan lanjut sideways dulu nih untuk UNTR. Tapi yang menarik adalah hari ini ternyata UNTR ada big akumulasi guys. Dari Rx juga nih ya, akumulasinya 34.000 lot, sedangkan RF, AZ dan lain-lain ini hanya di bawah 4.000 lot aja ya guys ya. Lalu mayoritas investor asing juga disini melakukan aksi profit taking ya, ada AK, ZPY, PDR, LG, BKA, dan lain-lain ini melakukan penjualan ya. Hari ini ada distribusi dari investor asing, tapi Rx masih tetap big akum terhadap saham UNTR ya. Menarik untuk United Tractors, teman-teman bisa coba pantau ya sahamnya, dan semoga saja turun ya sekitar 23.000an gitu guys. Untuk kita bisa serok saham UNTR di harga yang lebih murah. Karena semakin murah kita membeli sebuah saham yang rutin bagi dividen, ketika pembagian dividen itu dividen yieldnya akan semakin tinggi dibandingkan teman-teman yang belinya di area atas seperti itu. Oke guys, kita lanjut ke saham Astra International ya. Astra International hari ini ada koreksi ya, 1,90% close di 5,175 atau 5,175 per lembar sahamnya. Dan kita pun melihat dari awal Februari 2024, Astra International ini dia setelah harga sahamnya turun cukup dalam ya ke Rp4.900. Ternyata di awal Februari, Astra Internationalnya kita lihat di sini malah sideways ya guys ya. Di range Rp5.320an sampai Rp25.000 ya guys, saya kenaikan Rp25.000 ya kalau setiap kenaikan. Sampai di Rp5.125 untuk area supportnya atau Rp5.175, Rp5.125 ya. Nah jadi untuk Astra International, gimana nih kira-kira? Kalau kemarin sih kita lihat ya di tanggal 14 Maret kemarin itu naik 2,43% memang ada big akumulasi ya guys ya. Dan hari ini juga ternyata ya top satunya ada big akumulasi dari Rx ya, 868.000 lot ya. Meskipun mayoritas investor asing ya seperti AKB, KZ, PTP hari ini ada distribusi. Tapi sebenarnya mayoritas investor asing itu sedang menggenggam saham Astra International ya. Mereka sedang di fase akumulasi untuk saham ASEI. Karena saham Astra International ini termasuk saham yang downtrend guys ya. Turun dari area Rp7.000an ya sampai di Rp4.900 dan mulai Rp1.000an lagi lalu ada sideways. Sebenarnya area sideways ini bisa teman-teman manfaatkan untuk buy on support. Yaitu di sekitar level Rp5.100an guys untuk Astra International seperti itu. Jadi kita akan lihat saja nanti di hari Senin ya apakah saham-saham yang ada potensi pembalikan arah, yang ada akumulasi besarnya apakah bisa lanjut naik atau kembali sideways. Itu nanti kita akan lihat ya di hari Senin depan. Karena besok kan libur ya hari Sabtu Minggu kita libur. Tapi teman-teman ya buat yang mau request saham apa yang akan kita bahas boleh tulis aja di kolom komentar ya. Nanti kita akan ulas saham-saham yang teman-teman request juga seperti itu. Kita lanjut ke saham Medco. Untuk Medco ini sempat turun ya scale level Rp9.80 ya. Lalu ada kenaikan ya kita cek aja kenaikannya. Dari Rp9.80 kalau misalnya teman-teman buy on support ya benar-benar ibaratnya di support yang lumayan cukup rendah ya. Sampai di area Rp1.270an ini ada upside 29%. Bahkan kalau misalnya teman-teman hold sampai saat ini ya close di Rp1.425an untuk hari ini ada kenaikan sampai 45%. Nah kenaikan saham Medco ini diakibatkan dari naiknya harga komoditas ya guys. Jadi untuk saham-saham sektor komoditas teman-teman ya pantau juga untuk harga komoditasnya masing-masing. Kalau misalnya teman-teman belinya di area higher low di range Rp1.100an ini juga ada upside ya sekitar 28%an. Bahkan yang kemarin sudah take profit di Rp1.470an ini ada upside sampai 32% guys. Jadi untuk saham Medco ini juga sebenarnya saham yang cocok untuk rent following ya ataupun buy on support. Karena sebenarnya Medco ini fundamentalnya ya cukup oke lah ya meskipun tetap harga sahamnya biasanya akan didasari. Atau akan dipengaruhi oleh harga komoditasnya seperti itu. Jadi Medco gimana kak? Apakah masih boleh masuk atau tidak? Kalau misalkan dia kembali ke level Rp1.200-Rp1.300an sebenarnya masih oke ya untuk kita bisa buy on support. Atau beli di area higher low. Atau misalkan ada konsolidasi besok ya sekitar Rp1.350an gitu ya. Masih oke lah untuk kita beli ya. Masih ada upside sampai Rp1.700an sebenarnya seperti itu. Tapi itu pun ya didasari karena harga brand oil ya dan juga crude oil WTI itu memang sedang naik tinggi. Jadi harga saham Medco memang sangat dipengaruhi ya oleh harga komoditas yaitu crude oil WTI dan juga brand oil seperti itu. Hari ini ternyata top satunya ada big distribusi yaitu ZP ya. Jadi teman-teman tunggu aja koreksinya untuk masuk di saham Medco. Ini kita tunggu aja koreksinya kita tunggu dia akan turun lagi ya nanti di hari Senin. Jadi jangan buru-buru masuk ya guys ya. Meskipun harga komoditas masih naik tapi Medco ya namanya juga saham gitu ya ada naik ada turun. Jadi tetap teman-teman buy on support aja. Kita lanjut ke saham Telkom. Untuk Telkom ini sempat naik ke Rp4.240an tapi lalu turun ya guys ya. Sampai di level Rp3.800an. Nah ini mulai ada pembalikan arah lagi. Mulai ada kenaikan lagi. Mungkin bisa uptrend ya menjelang dividen tapi nanti kita akan coba pantau terus ya untuk saham Telkom. Hari ini sempat turun. Sebenarnya hari ini sempat turun ke area low di Rp3.900an tapi close di Rp3.970an. Jadi ada kenaikan sebenarnya hari ini. Dan kita lihat ya top satunya ada small distribution yaitu BK dan juga ZP. Di sini distribusi. Sedangkan Rx dan juga AK melakukan akumulasi. Kalau dari stok kastiknya memang sudah oversold ya guys ya. Sejak tanggal 13 Maret lalu di tanggal 14 kemarin dan hari ini tanggal 15 wajar ada kenaikan ya. Seperti itu. Jadi kenaikan hari ini tipis 0,25% aja. Meskipun Telkomnya sempat turun tapi kembali naik lagi. Seperti itu guys ya. Telkom bisa ada potensi untuk lanjut naik ya. Lanjut uptrend. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen masuk di salam Telkom ya ada upside sampai Rp4.500. Jadi sebenarnya lumayan. Itu pun kalau misalkan Telkom bagi dividen lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Itu guys ya. Jadi tetap buy on support untuk salam-salam bagus yang rutin bagi dividen. Dan teman-teman bisa mendapatkan capital gain ya. Bisa mendapatkan upside yang cukup bagus dari capital gain. Dan juga bisa di hold sampai dividen. Kalau misalkan dividennya menarik. Seperti itu. Kita lanjut ke salam Inko. Inko hari ini malah terkoreksi 0,94 persen close di Rp4.210 per lembar sahamnya. Dan meskipun hari ini terkoreksi tapi ternyata top satunya ada big akumulasi guys. Dari CC ya hari ini Rp42.000 lot. Sedangkan mayoritas investor asing ternyata melakukan distribusi. Ada BKA, KC, PR, XEU di sini melakukan distribusi ya terhadap saham Inko. Nah Inko juga berpotensi terkoreksi sampai level Rp4.000-an. Kita tunggu di level psikologis di Rp4.000 guys ya. Apakah saham Inko di hari Senin akan lanjut koreksi atau malah akan ada pembalikan arah seperti itu. Kalau misalkan naik gimana kak Inko di hari Senin depan? Misalkan naik ke Rp4.500 teman-teman bisa jegal atau bisa coba entry di Rp4.300an guys untuk saham Inko. Tapi kalau misalkan masih ada koreksi tentu saja Inko masih bisa turun ya. Jadi untuk saham Inko sebenarnya ada potensi bagi dividen besar. Hanya saja ini tergantung dari BUMN itu sendiri. Dan jangka pendek kemungkinan akan ada rate issue ya. Rate issue untuk saham Inko dan rate isunya ya sebenarnya tidak terlalu besar juga sih. Tapi ya lumayanlah ada corporate action gitu ya. Semoga saja bisa menaikkan harga saham Inko seperti itu. Oke guys kita lanjut ke saham selanjutnya ada JAPFA. Untuk JPFA ini kita perhatikan ya ada 3 hari konsolidasi dan masih close di area yang sama yaitu di Rp1.200an. Ini level yang cukup menarik ya karena ini adalah level psikologis untuk saham JAPFA. Sempat naik ke Rp1.250 tapi ternyata JPFA hari ini ada normal akumulasi guys. Dari ZP, NI, PDK, Z dan lain-lain ya guys ya. Untuk saham JAPFA stokasinya sudah ada overbought ya atau jenuh beli. Jadi kemungkinan JAPFA bisa saja terkoreksi sampai di level Rp1.150. Ya untuk JAPFA kita tunggu koreksinya aja ya karena dia di 3 hari terakhir ini terlihat sideways. Oke guys mungkin cukup sekian guys ya video kita tentang analisa saham ADRO lalu ada WNTR. Lalu ada Astra International, Medco, ada Telkom, Inko dan juga JPFA. Nah kalau misalnya teman-teman punya saham yang menarik lainnya atau sedang teman-teman hold boleh tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya kita ada kesempatan kita akan analisa juga buat teman-teman. Oke guys thank you for watching see you on the next video. Wassalamualaikum.